Ini adalah generator hidrogen atau H2 generator produk Joko Energy yang terbaru. Ini bentuknya simpel ya, kecil, tingginya sekitar 1 kilan lebih. Ini keluaran gas hidrogennya atau H2 akan dialirkan ke tabung di depan ini. Ini tujuannya untuk menyaring gas yang keluar. Jadi gas hidrogen disaring di sini dan outnya di sini. Dan ini keluaran gas oksigennya. Ini disalurkan ke tabung ke depan ini. Jadi ini berfungsi untuk menyaring gas oksigen supaya keluaran gas hidrogen dan oksigen ini betul-betul bersih. Di bawah sini ada PWM, ini digital PWM, disini on-off-nya. Ini untuk naik dan turun persentase voltasenya ya. Kemudian tempat pengisian airnya di sini. Ini dilengkapi dengan switching, travel switching. Tujuannya biar bisa digunakan langsung untuk di rumah tinggal dicolok saja ke listrik PLN. Bisa menggunakan 1-1-0, bisa menggunakan 2-2-0 disini. Ya, bisa digeser saja ini. 1-1-0 atau 2-2-0. Karena ada negara yang menggunakan 1-1-0, seperti Amerika, Jepang kalau tidak salah ya. Indonesia pakai 2-2-0. Ini inputnya dari sini. Kemudian, kalau mau menggunakan listrik, ini di on. Tapi kalau mau dipasang di mobil, ini harus di off. Maka disambung di sini plus dan min-nya kalau dipasang di mobil. Ini untuk plus-nya, ini min-nya. Yaitu kabel dari relay yang dipasang di mobil. Tapi kalau mau digunakan untuk terapi drogin, maka ini dipindahkan ke posisi on. Baru kita colok listriknya ini. Kita coba colokin di sini ke listrik. Sudah. Baru kita hidupkan di sini. Ada on off. Tekan agak lama. Nah, maka akan hidup. Ini kita set 12V ya. Jadi, 100%. Kita tunggu hasil gasnya. Gas hidrogennya keluar lebih dulu. Ini gas oksigennya. Sedikit. Jadi, gas hidrogen lebih besar daripada gas oksigen. Karena berasal dari air H2O yang menghasilkan 2 atom gas hidrogen dan 1 atom gas oksigen. Sehingga keluaran gasnya lebih besar di tabung filter gas hidrogen ini. Ini gas oksigennya. Ini gas oksigennya. Ini hidrogennya. Kemudian kita ukur berapa konsumsi listriknya. Masukkan ke salah satu kabel saja. Begini. Ya, ternyata kebutuhan listriknya 0,3 Ampere. 0,3 Ampere kali 220 berarti 66 Watt. Jadi, sekitar 70 Watt saja ya. Ketikuan listriknya. Ini posisi on. Jadi, ini hasil gasnya. Ini gas hidrogen. Ini gas oksigen. Penggunaan di dalam mobil itu untuk mesin diesel bisa digunakan dua-duanya. Nah, gas hidrogen maupun gas oksigen kita gabung pakai T ya. Jadi, tinggal satu saluran. Kemudian dihubungkan ke filter udara. Untuk mesin diesel. Nah, untuk mobil bensin, jika ada sensor oksigen, maka gunakanlah yang keluaran gas hidrogennya saja. Karena jika gas oksigennya ini ikut dimasukkan ke kompresi mesin, maka bisa terjadi konsumsi bensin lebih boros. Karena terbaca oleh sensor oksigen kecuali Anda membeli juga EVENhancer untuk memanipulasi ECU via sensor oksigen. Jadi, kalau untuk diesel ini bisa digabung jadi satu, tapi kalau untuk mobil bensin yang ada sensor oksigennya cukup hidrogennya saja. Nah, kecuali kalau ada EVENhancer, dua-duanya bisa kita masukkan oksigen dan hidrogen ini. Karena tetap bahwa dengan adanya gas oksigen inilah yang menyempurnakan pembakaran, jadi perlu juga dimasukkan ke mesinnya. Agar lebih lama ringgungan. Tapi untuk terapi hidrogen, cukup ini disalurkan pakai selang nasal, hidrogennya saja. Tapi untuk terapi oksihidrogen, ini digabung juga, kemudian dibungkan ke selang nasal. Jadi, bisa digunakan sebagai terapi hidrogen dan bisa digunakan sebagai terapi oksihidrogen. Sebetulnya terapi hidrogen sendiri, tetap saja orang bernapas butuh oksigennya. Sehingga oksigen di sini juga perlu kita masukkan ke hidung. Makanya, mending digabung saja, baru dihubungkan ke selang nasal yang kehidung. Keluaran gas ini kecil ya, paling sekitar 100 ml per menit. Jika ini diturunkan, ini gasnya mengecil. Penggunaan KOH-nya ini sedikit ya. Jadi, ini kapasitas airnya hanya 750 cc. Kemudian diberi KOH-nya cukup 20 mg saja ya. Setelah adem, baru kita masukkan di sini. Di sini, sebelah depan adalah bagian reaktornya. Sebelah belakang adalah water trap. Jadi, ini kosong. Makanya, saat di awal dijalankan pertama, gas itu akan mengumpul di belakang sini. Lama-lama, baru terdorong ke depan. Ini di set di 100. Terima kasih. Ini 2,3 ampere x 220 volt, jadi 66 volt. Konsumsi daya listriknya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.